Sementara sadara soal bakal cawapres Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rohman menyebut bakal cawapres akan ditentukan oleh Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Selain bersama Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar, Habibur Rohman juga mengatakan penentuan baca wapres Prabowo akan mendengarkan saran dari Presiden Jokowi. Semua nanti kita semua pasti kita bersikap realistis mengedepankan kepentingan rakyat. Mana cawapres yang paling baik akan diputuskan setelah bersama oleh Pak Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaymin dan juga kalau ada partai-partai lain tentu akan melibatkan partai-partai tersebut. Pak Prabowo dan Pak Muhaymin adalah sahabat dari Pak Presiden. Tentu mereka juga akan ada dalam satu koalisi yang inkaben saat ini. Setelah memiliki banyak capaian, tentu untuk hal-hal yang setragis ini mereka berdiskusi dan meminta pendapat dari Pak Jokowi selaku Presiden. Wajar dong namanya Besti, kita saling minta pendapat. Partai Gerindra dan PKB akan meminta saran Presiden Jokowi Dodo dalam penentuan bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Apakah pembicaraan koalisi yang ada belum cukup hingga meminta saran Jokowi? Apakah saran Jokowi akan menjadi pertimbangan utama atau gimmick untuk mendongkrak elektabilitas? Kita ulas semuanya bersama Juru Bicara Pemenangan Prabowo Subianto, Bang Andri Rosyade, Ketua DPP PDI Perjuangan Arya Bima dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Andri. Kenapa nih Gerindra melibatkan pendapat Presiden Jokowi untuk menentukan baca wapres? Kan kita tahu kalau Jokowi ini kader dari PDI Perjuangan? Ya, tadi kan itu berdasarkan pernyataan Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Yang kalau tidak salah itu videonya rekamannya diambil setelah beliau dilantik jadi Wakil Ketua Komisi 3 di PRRI hari ini. Jadi gini, sesuai dengan piagam kerjasama Pak Prabowo dan Partai Gerindra dan PKB, bahwa keputusan Capres dan Cawapres nanti itu akan diputuskan secara bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Gus Moeming. Tadi itu sudah ditegaskan oleh Bang Habibur Rahman tadi. Aku juga, kalau seandainya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini akan ada bergabung partai-partai lain, tentu Ketua Umum Partai yang lain juga akan kami dibatkan bersama-sama. Jadi keputusannya akan diambil oleh Pak Prabowo dan Gus Moeming bersama dengan Ketua Umum Partai yang akan bergabung. Tapi kenapa meminta saran? Bukan, belum selesai ini. Oh, belum. Yang kedua, keputusan yang mengambil Pak Prabowo bersama Ketua Umum Partai. Tapi tentu, tadi disampaikan Pak Habib, akan dikonsultasikan atau mendengarkan masukan Pak Jokowi. Karena kan dari awal Pak Prabowo sudah menegaskan berulang-ulang kali, beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa pemerintahan Pak Prabowo nanti, insya Allah di 2024-2029, bagian dari keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Dua priori Pak Jokowi. Nah, komitmen itulah yang mungkin saya terjemahkan, pernyataan Pak Habib itu menyebabkan akan ada mendengarkan saran dari Pak Jokowi. Karena kan pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu dalam rangka melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Tentu, pasukan mungkin, saran. Kan seperti kata Bang Habib tadi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan besti. Begitu, Sintia. Sahabat gitu ya. Kalau dari Pak Arya sendiri gimana? Pendapat dari PDI Perjuangan seperti apa? Merasa terganggu tidak? Karena Jokowi ini kan kader PDI Perjuangan. Pak Arya. Masih di mute tuh Mas Wimo. Masih di mute. Ya, jadi tidak ada yang terganggu. Sejak kandidat dari calon PDI Perjuangan Ganjar Pranowo diusung, itu juga sudah dengan konsultasi dengan berbagai pihak termasuk Pak Jokowi juga. Bbagai kader yang timing dan orangnya sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan. Begitu juga dengan wapresnya nanti. Semua tentu stakeholder yang terkait bagaimana pasangan ini nanti bisa mengemban amanat Indonesia ke depan. Terutama keberlanjutan dan peningkatan Indonesia yang lebih maju itu sesuatu hal yang penting untuk tidak hanya otoritas penuh, tapi perlu konsultasi terutama pada partai-partai pengusung. Saya kira itu hal yang wajar dan kalau Pak Prabowo dan Pak Andri Rusadi dan Mohamin Eskandar membicarakan itu, tentunya jangan dengan Presiden Jokowi ya, karena Pak Presiden tentu tidak ikut cawe-cawe urusan capres-mencapres. Tapi silahkan saja kalau itu dengan Pak Jokowi Dodo. Oke, jadi dari pendidik tidak masalah ya? Waktunya sudah terlalu lama sejak deklarasi antara Pak Prabowo dan Pak Mohamin ini kan tak pikir acara hari ini, saya tinggal komentar besok mau dideklarasikan, tapi masih ada konsultasi-konsultasi lagi. Oke. Berita yang baru buat saya. Baik, saya akan ke Mas Adi. Mas Adi kalau melihat ini seperti apa? Dari kacamata Mas Adi, apakah ini hanya sekedar gimmick atau untuk mendongkrak elektabilitas? Saya kira ini bukan soal gimmick ya, tapi ini cukup serius di mana memang sejak awal, dulu Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwa berada di bawah Komando Jokowi. Bahkan ketika ramai-ramai partai-partai pendukung Jokowi itu berkumpul di kantor DPP PAN, semua partai saat itu menyatakan berada di bawah Komando Jokowi, itu artinya semua keputusan politik terkait dengan Capres dan Capres di 2024 pastinya dikonsultasikan dengan Jokowi. Tentu ini bagian dari menjaga etika politik, menjaga silaturahmi politik antara Jokowi sebagai presiden dan partai-partai pendukung koalisional pemerintah. Dalam konteks itu saya kira kalau Greenra misalnya Bang Andai Rosyada hanya sebatas berkonsultasi, berkomunikasi dengan Jokowi, apakah ke Ganjar, apakah ke Prabowo Subianto. Kan ini yang kemudian membuat kenapa ada diskusi petang hari ini, Mbak Asintia. Pada prinsipnya kalau cuma sebatas konsultasi, ngobrol, biasanya nggak ada soal. Tentu dia akan merasa terganggu kalau ada endorsement, dukungan secara terbuka yang disampaikan ke Pak Jokowi misalnya kepada Pak Prabowo. Itulah yang kemudian akan membuat dinamika internal hubungan politik antara Jokowi, antara Greenra dan PDP tentunya ke depan akan cukup dinamis ya. Bahkan tentu tidak akan mudah ya untuk melakukan satu komunikasi politik seperti sebelumnya, seperti sama-sama dalam koalisi pemerintah. Kan itu sebenarnya dalam konteks itu. Oke, lalu endorse Jokowi apakah sebegitu penting dalam pemilu 2024? Atau Prabowo Subianto kurang apa ya, bisa dikatakan tidak mampu untuk memilih baca wapresnya sendiri tapi kita akan membahasnya usai jeda tetap bersama kami di Kopas Petang. Seberapa penting saran dari Presiden Jokowi untuk menjadi masukan dalam menentukan baca wapres bagi Prabowo Subianto. Kita masih membahasnya, saya langsung ke Bang Andre Rosiade. Bang Andre, bukankah untuk menentukan seorang baca wapres ini bisa ditentukan sendiri oleh Prabowo Subianto ataupun partainya? Ada Gerindra dan juga PKB. Apakah Prabowo tidak cukup percaya diri untuk menentukan seorang diri atau dengan parpolnya? Ya, tadi kan saya sudah sebutkan, Mbak Habibur Rahman pun sudah menyampaikan tadi bahwa penentuan ini keputusannya akan diambil oleh Pak Prabowo dan Gus Muhammad. Itulah isi piagam kerjasama Partai Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Keputusan oleh mereka, beliau berdua, Pak Prabowo dan Gus Muhammad. Kalau ada partai yang lakukan, tentu nanti akan diribatkan. Itu satu. Tapi tadi kan disampaikan oleh Mbak Habibur. Pertama, kami ini bagian dari Koalisi Pemerintahan Pak Jokowi. Lalu berulang-ulang kali Pak Prabowo, dimanapun, kapanpun, dia menyampaikan bahwa Pak Prabowo, Pemerintahan Pak Prabowo, insya Allah 2024-2029 adalah bagian dari pemerintahan yang akan melanjutkan Pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga tentu, ini mungkin alasan yang dijadikan, alasan untuk nanti didiskusikan, kita meminta saran ke Pak Jokowi, siapa yang terbaik untuk menantinya Pak Prabowo. Karena kan baik Pak Prabowo dan Gus Muhammad kan bestinya Pak Jokowi. Nah itu begitu. Jadi bukan tidak percaya diri, tapi kami kan punya komitmen bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan itu bagian dari keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Seperti itu Mbak. Oke. Pak Arya, bagaimana melihat ini? Dibilangnya ini hanya sekedar kedekatan, persahabatan, komitmen untuk melanjutkan kinerja dari Jokowi. Besti, sahabat dok. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu besti. Oke, bagaimana Pak Arya melihatnya? Ya sebenarnya itu lebih internal partai Gerindra ya. Tapi sekali lagi bahwa pride tadi, kepercayaan diri tadi perlu dibangun lebih kuat sebagai partai dengan Pak Prabowo sebagai ketua umum. Ada kesan seolah-olah Pak Prabowo dengan pencalonan dirinya ini hanya bersadar pada hal yang terkait dengan nama Pak Jokowi. Ini yang kadang publik mengkait-kaitkan hal-hal yang terkait semuanya termasuk urusan cawapres dan pencapresan ini. Ini Pak Prabowo betul-betul bersadar hanya dengan Pak Jokowi lah kelihatannya. Kelihatannya seperti itu? Pak Prabowo yang akan menang. Ada kesan begitu, tapi kalau saya melihat Pak Andri kan tidak demikian. Tapi dikesankan bahwa pencalonan Pak Prabowo saat ini, begitu juga urusan cawapresnya tidak lebih dari hal yang terkait dengan hubungan antara Pak Menhan dan Presiden. Tapi ada kesan semuanya hanya diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini yang selalu disampaikan kepada kawan-kawan Gerinda saat ini. Dan apakah itu strategi di dalam proses elektoral untuk menambah suara? Saya kira cerdas-cerdasnya Andri aja memanfaatkan masalah hubungan Pak Prabowo dan Pak Presiden ini. Mas Adi, dinilai PDI Perjuangan bahwa ada kesan yang dibentuk sebenarnya. Kalau dari kacamata Mas Adi sendiri seperti apa? Meminta saran Presiden Jokowi untuk baca wapres Prabowo ini, apakah memang akan membentuk imej tertentu? Ya pada prinsipnya siapapun yang ingin maju Pilpres di 2024 perlu berkomunikasi dengan Jokowi. Jokowi ini kan lima kali ikut tanding tidak pernah kalah. Dua kali di Solo, kemudian Gubernur Jakarta dan Pilpres selama dua kali berturut-turut. Dalam konteks itu tentu siapapun termasuk orang-orang di luar PDIP menjadi penting untuk berkonsultasi, mendapatkan saran dan meminta pendapat Pak Jokowi. Tapi bagi saya kenapa Prabowo dan Bang Andre itu meminta saran ke Jokowi, saya kira ini beyond suggestion. Ini bukan hanya soal bagaimana memberikan petuah dan nasihat ya. Tapi tentu yang diharapkan itu adalah dukungan politik. Apapun judulnya, di tengah tingkat kekuasaan publik yang cukup luar biasa, dukungan Jokowi kepada siapapun itu akan berdampak secara signifikan terkait dengan tingkat elektabilitas Capres ya. Di survei-survei misalnya kenapa Prabowo Subianto itu muncul, relatif misalnya elektabilitasnya belakangan naik, karena salah satu faktornya adalah teridentifikasi sebagai orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi Mbak Sintia, Bang Andre, dan Bang Arya, satu hal siapapun nanti yang ingin bertanding di 2024 harus hati-hati, harus berani menjadi dirinya. Prabowo harus bisa menjadi dirinya, Ganjar Pranua harus menjadi dirinya, tanpa harus selalu mengaitkan dirinya kepada tuah dan patsun politik Jokowi. Agak bahaya sebenarnya, kalau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu turun, di bawah 80, di bawah 70, tentu kedekatan dengan Jokowi itu akan beresiko secara signifikan. Oleh karena itu, siapapun yang mau maju, Jokowi memang penting petuanya, saran Jokowi menjadi penting termasuk dukungannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana persona seorang Capres itu tetaplah yang utama menjadi jualan politik pik. Maaf saya potong, Mas Hadi, kalau Anda sendiri melihatnya saat ini bagaimana yang dibentuk oleh Prabowo sendiri, apakah sudah menjadi dirinya sendiri seperti yang Anda harapkan? Belum kelihatan maksimal, dalam banyak hal Prabowo masih ingin teridentifikasi sebagai orang yang cukup dekat dan lekat dengan Pak Jokowi ya. Itu dilihat dari atribusi-atribusi yang muncul. Di billboard-billboard, di berbagai tempat, itu ada foto-foto Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto, maju bersama tulisannya. Itu kan menunjukkan betapa Prabowo itu satu, ingin menyampaikan pesan kepada publik sebagai orang yang paling dekat dengan Jokowi saat ini, dan tentu secara perlahan berharap pemilih-pemilih Jokowi akan hijrah dan mendukung Prabowo Subianto. Kan itu sebenarnya pesan publiknya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, di pilpres itu yang dilihat adalah capresnya. Bukan endorsement, bukan petuah dan dukungan politik dari orang-orang di luar itu semua. Termasuk dukungan pendidikan. Baik, Bang Andre gimana? Apakah ini, apa yang disampaikan oleh Mas Adi ini, bisa menurut Bang Andre seperti apa? Setuju dengan pernyataan Mas Adi? Kan dijebutkan oleh Adi tadi, tidak ada masalah. Tidak ada yang salah dari kalau Pak Prabowo nanti berkonsultasi dengan Pak Cokowi mengenai Cowa Pres, kan tidak ada masalah. Dan kita harus akui bagaimanapun juga elektabilitas Pak Prabowo saat ini nomor satu, bahkan di survei SMRC yang tidak dirilis di 16-20 Juni, surveinya Mas Bimo itu. Nah, Pak Prabowo sudah unggul di atas Mas Ganjar, Alhamdulillah 4,3 persen. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat percaya bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling pas dan paling tepat untuk menghentikan Pak Cokowi. Dan saya rasa efek positif ini juga terimbas dari tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada publik terhadap Pak Cokowi. Artinya Anda mengakui kalau ini yang merupakan bagian dari strategi? Jadi gini, Sintia, bukan soal strategi, ini soal komitmen. Pak Prabowo sudah tegas, terang-menerang, sudah menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pemerintah Pak Cokowi. Itu bukan strategi, tapi itu sikap resmi. Lalu kedua, dengan sikap resmi itu, lalu publik memberikan respon positif, ya, kita syukuri, Alhamdulillah. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa keputusan Presiden dan WAPRES di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu sudah clear bahwa akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhammad secara bersama-sama. Itu isi piagam kerjasamanya. Nah, tapi kita kan tahu, kita paham. Tadi Adi sudah menyampaikan bahwa Pak Cokowi sudah menang lima kali, punya pengalaman, lalu apalagi publikasi pemerintah ini begitu baik, tingkat kuasa masyarakat begitu... Jadi menegaskan bahwa ini hanya merupakan bentuk komitmen, seperti itu ya, Bang Andre ya? Tidak ada salahnya, kita berdiskusi dengan Presiden. Oke, baik, saya sudah menangkap Bang Andre. Kami komitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Cokowi di 2024-2029. Oke, saya akan ke Pak Ria terakhir. Ditegaskan bahwa ini hanya sekedar komitmen, tapi tidak dipungkiri ketika terbentuk image kedekatan Prabowo dan juga Cokowi, ini juga mempengaruhi dan juga memberikan dampak signifikan. Bagaimana PDI merespon hal ini? Terganggu tidak? Ya, ini kan pemerintahan PDI, mandat rakyat yang diberikan kepada PDI ini menang bilek dan menang capresnya. Kita menjaga penuh, tidak hanya memenangkan, tapi juga menjaga sampai pemerintah ini selesai dengan kepuasan publik di atas 82%. Jadi kita melihat bahwa di dalamnya ada Pak Prabowo, Monggo, tapi bahwa intinya pemerintahan Pak Cokowi ini adalah pemerintahan yang betul-betul disiapkan di dalam visi, misi, program, kebijakan, kegiatan oleh PDI Perjuangan dan pencalonan Kancar Pranowo sebagai calon presiden adalah sustain maju lebih baik di dalam hal-hal yang menyangkut 10 tahun terakhir ini. Jadi rakyat akan melihat bagaimana tidak hanya masalah pengaruh Pak Cokowi saja, Pak Cokowi bagian daripada PDI Perjuangan di dalam mengusung berbagai hal yang menyangkut ideologi yang lebih teknokratik, juga menyangkut bagaimana ideologi itu diterjemahkan di dalam keharmonisan, kegotong royong, persatuan. Jadi saya melihat tidak ada sesuatu yang terganggu oleh PDI Perjuangan, monggo-monggo saja untuk bagaimana lebih melekatkan Pak Prabowo dengan PDI, dengan Pak Cokowi. Tapi sekali lagi bahwa pemerintahan Pak Cokowi 10 tahun ini adalah pemerintahan PDI Perjuangan yang diberikan mandat rakyat pada tanggal 19 April 2019. Artinya PDIP tidak masalah dengan hal ini dan juga tidak merasa terganggu. Seperti itu ya Pak Arya? Kita tidak bisa berkomentarkan untuk wilayah dari Pak Prabowo dan Pak Arte Gerindra saya kira. Baik, terima kasih. Kalau kita bisa melihat kedekatan, komitmen, persahabatan, ataupun besti tadi yang disebut oleh Bang Andre, ini merupakan bagian dari dinamika politik dan juga menuju pemilu 2024. Terima kasih Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Arya Bima. Saya bukan DPP. Dan juga Bang Andre Rosiade, Jurubicara Pemenangan Prabowo dan Direktur Eksekutif Parameter Politik. Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih.